Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutam oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa. Jadi prinsipnya sama ya, ternyata pajak daerah maupun pajak pusat. Kalau dari pengertian kepajakan adalah kontribusi wajib. Jadi masyarakat tentunya ini terkait dengan pendapatan daerah yang terutam oleh orang pribadi yang memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebanyak-banyaknya kemakmuran rakyat. Sedangkan kalau untuk retribusi daerah, itu adalah pengutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disedia. Dan atau diberikan oleh pemerintah daerah dengan orang pribadi atau badan. Jadi kalau kita melihat dari kecamata perpajakan daerah, ternyata ada retribusi juga. Kalau pajak pusat dengan pajak daerah tentunya jelas berbeda, pengelolaannya beda. Kemudian ciri-ciri pajak daerah, kalau pajak daerah dipungut oleh tentunya berdasarkan kekuatan peraturan perundang-undangan. Kemudian dipungut apabila ada suatu keadaan peristiwa dan perubatan yang menurut peraturan perundang-undangan dapat dikenakan pajak daerah. Jadi ada syarat demi ketemuannya. Dan dapat, apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pajak daerah, yang bersambutan dapat dikenakan sanksi, bahkan pidana serta rendah. Dan tidak terdapat kebunuhan langsung antara pajak daerah dengan imbanan atau balas jasa secara persoorangan. Dan yang terakhir, hasil penerimaan pajak daerah di store ke kas daerah. Jadi jelas, ada kas daerah, ada kas negara. Kalau kas negara, otomatis ketika kita bayar pajak, nah itu ke kas negara, pemerintah pusat. Sedangkan kalau kita bicara retribusi, itu dipungut oleh pemerintah daerah. Jadi beda nih, antara Pemda, Pemda ini agak rancu ya. Sedangkan kita melihatnya, oh ini pajak daerah sama pemerintah daerah. Nah, retribusi masuk nggak ke bagian dari pajak daerah? Ini secara tidak langsung. Jadi kita harus pisahkan dulu nih. Sama-sama dipungut oleh pemerintah daerah. Nah, terkait dengan apa kalau retribusi? Nah, dapat dipungut apabila ada jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dan dinikmati oleh orang atau badan. Kemudian, pihak yang membayar retribusi daerah mendapatkan imbalan atau balas jasa secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya. Nah, kemudian wajib retribusi yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran retribusi daerah dapat dikenakan sanksi ekonomis. Yaitu, jika tidak membayar retribusi daerah, tidak memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Kemudian, hasil penerimaan retribusi daerah distor ke kas daerah. Nah, sama-sama ya, hasil penerimaannya ini masuk ke kas daerah. Kemudian, kita lihat nih, kalau kita bicara sehari-hari, kalau kita melewati jalanan protokol, wilayah-wilayah strategis, kita akan melihat yang namanya hotel. Nah, ternyata hotel ini bukan masuk ke pajak pusat. Apa yang dikenakan perpajakan pusat, apa yang dikenakan perpajakan daerah? Nah, kita bicara yang pertama adalah hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan, termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran. Yang mencaput juga, hotel, loss man, gubuk pariwisata, wisata pariwisata, kemudian pesan gerahan, rumah penginapan, dan sejenisnya. Serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10. Bayangkan, kalau kos lebih dari 10, itu bisa dianggap sebagai pajak daerah yang dipungut atas hotel. Apa definisinya? Dari A sampai G. Yang A, dengan nama pajak hotel dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Nah, tentunya kita harus melihat objek pajaknya apa. Nah, kalau kita melihat objek pajak, yaitu pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaan termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel. Yang sifatnya memberikan kemudahan dan penyamanan termasuk fasilitas koruraga dan hiburan. Nah, ketika kita sudah tahu objeknya apa, kita lihat subjeknya. Nah, subjeknya bisa dua. Orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaan kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Jadi, usaha perhotelan ini bisa dua. Satu, dimiliki oleh perorangan. Yang kedua, dimiliki oleh badan atau perusahaan. Oke? Berikutnya adalah wajib pajak hotel. Ya, dari orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Kemudian, DPP-nya apa? Dasar pengenaan pajak hotel, yaitu jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kuali hotel. Nah, ini merujuk ke PP55 tahun 2016, pasal 10. Jadi, materi ini adalah saya sudah kemas dengan mengacu ke PERDA, raturan daerah. Dan bagaimana ketika ini diaplikasikan, ini sudah masuk ke bimbingan teknis. Jadi, kalau kita sebagai teknisi atau sebagai accounting, ya kita harus melihat dari dua sisi. Sisi mana? Pajak pusat dan pajak daerah. Nah, untuk pajak daerah seringkali orang banyak yang mis. Kenapa? Karena pemahamannya terkait dengan apa sih yang diput, apa yang menjadi objek, siapa subjek pajaknya, Kenapa wajib, ya? Jadi, kita harus lihat dulu apa yang membedakannya. Nah, ketika terjadi suatu pemeriksaan, nah, di pajak daerah ini biasanya dikelola oleh BAPENDA. BAPENDA itu apa? Badan pendapatan daerah. Nah, mereka yang akan mengolah pendapatan daerah. Nah, kalau ada WP atau wajib pajak yang telah membayarannya, yang di mana harus bayar, ternyata nggak bayar, nah, mereka akan melakukan pemeriksaan. Nah, seperti itu. Jadi, setiap daerah punya BAPENDA. Nah, ini adalah materi terkait dengan bimbingan teknis. Jadi, ini loh teknisnya, oh, pajak daerah seperti ini, ada apa aja, dan kemudian berapa tarifnya. Nah, ini sudah dijalankan selama ini, baik di daerah-daerah, ya, daerah-daerah yang strategis, seperti kota-kota yang besar, ya. Dan ini juga berlaku nasional. Kenapa? Karena setiap daerah punya objek-objeknya sendiri. Apa yang dikenakan? Ya, nanti kita bahas satu persatu, oke. Kemudian, pengusaha, balik lagi di sini, pengusaha hotel harus menambahkan pajak hotel atas pembayaran pelayanan di hotel. Nah, kita tahu bahwa ada yang namanya pajak hotel. Nah, ini ditetapkannya mirip nih, orang sering keliru, tarifnya 10%. Ah, ini PPN ya? Bukan. Ini yang namanya pajak pembangunan. Ya, pajak pembangunan, nah, nanti kalau kita bicara restoran, nah, ini ada nomor-nomornya nih, pajak pembangunan berapa? Yang ke-1 kah? Atau yang ke-2 kah? Ya, oke. Tarifnya 10%. Kemudian, dari mana? DPP. Ya, ingat. DPP itu selain dari pajak yang harus kita bayar. Jadi, adalah dasarnya. Contoh, kalau kita bicara PPN waktu itu ya, harga include PPN. Berarti, kalau PPN tarifnya 10%, maka dibagi 1,1. Oke? Yang ke-2. Nah, lanjut dari hotel. Ingat, kalau di pajak pusat dengan pajak daerah, kita lihat nih. Oh, ternyata kalau misalkan pajak pusatnya apa? Kalau hotel. Ingat, terkait dengan apa yang kita udah pelajari, yaitu pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan. Selain itu, ada objek lagi yang lain. Makanya, hari ini kita bahas terkait dengan debah terakhir. Oke? Nah, lanjut ke restoran. Restoran sama. Kebetulan, tarifnya juga 10%. Ya. Jadi, kalau restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman. Dengan dipungut bayaran yang menyebabkan juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya. Termasuk biasa boga atau etre. Nah, sering kali kalau kita melihat di prakteknya sehari-hari ya. Banyak kriteria restoran ini. Orang bilang, kalau warteg gimana, Pak? Nah, kalau warteg warung tegal. Dia ada di pinggir jalan. Bayar nggak pajak, Pak? Ya, ingat, dasarnya itu ada diatur di BP 55 tahun 2016 pasal 11 terkait dengan dasar penggunaan pajak restoran. Ya, kalau penghasilannya masih di bawah, masa saya harus bayar pajak restoran? Nah, jadi kita lihat dulu kriterianya seperti apa. Oke, objek pajaknya apa? Yaitu pelayanan yang disediakan oleh restoran. Nah, pelayanan yang disediakan restoran itu meliputi apa saja? Penjualan makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh pembeli baik di konsumsi di tempat, ya, daiming, atau di tempat lain. Kita bawa pulang, take away. Ya, kemudian subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanannya. Kalau nggak beli, ya dia nggak dikenakan. Ya, oke, wajib pajak restoran tetap ada dua, yaitu orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. Ya, kemudian pengusaha restoran harus menambahkan pajak restoran. Makanya kalau kita melihat distruk yang kita terima. Nah, tadi kalau kita bicara hotel, biasanya ada yang namanya service charge. Ya, DPP-nya berapa, yaitu penginapan. Nah, ada juga service charge di situ. Tergantung masing-masing pengusaha yang akan menambahkan service charge pada bilnya. Oke, nah kalau di restoran, juga sama, ada yang namanya service charge. Ya, oke, kemudian kita bicara tarifnya berapa? 10 persen. Biasanya ditambahkannya dari mana? DPP. Misalkan kita makan. Salah satu contoh lah yang sering kita temui di jalanan. Ya, apa? Makanan yang siap saji. Seperti apa? Hockband, misalkan ya, atau KFC, Mekdi. Ya, kalau kita ke mana? Kemal. Nah, kita melihat tempat makan restoran. Nah, ini dikenakan tarif pajak restoran, bukan PPN. Ingat, jangan keliru. Pak, tapi kalau dia usahanya dalam bentuk orang pribadi, bayar nggak PPN? Tergantung dia subjek pajaknya PKP atau non-PKP. Nah, kalau dia badang, tetap kewajipannya dalam bentuk usaha PT, CV, firma, persekutuan perdata. Nah, dia punya kewajiban yang menyelenggarakan yang namanya pembukuan. Ya, jadi kita harus berbeda. Nah, pemikiran kalau kita bicara pajak pusat, pajak pusatnya terdiri dari apa? PPH dan PPN. Tapi kalau kita melihat pajak daerah, tergantung bisnisnya. Oke. Kemudian kita lihat, ada juga yang namanya pajak hiburan. Nah, ini ternyata maksud ke pajak daerah. Nah, contoh hiburan itu apa sih? Ya, kalau kita melihat ke XX1. Ya, tempat di mana dia mendagangkan apa? Tontonan, pertunjukan, permainan, atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bahaya. Nah, kalau kita nonton XX1, berarti kan kita lihat yang namanya tontonan, pertunjukan, film. Oke? Nah, jadi dengan nama pajak hiburan, dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hiburan. Objeknya apa? Jasad penyelenggarannya. Ya, yang dipelumat bayaran. Kemudian subjek pajaknya siapa? Orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan tersebut. Ya? Sama prinsipnya, usaha ini boleh dijalankan secara pribadi maupun secara berbadan hukum. Oke? Kemudian, dasar pengenangannya gimana? Jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggaran. Nah, kalau kita nonton, berarti kita bayar tiketnya. Nah, tiketnya pasti sudah tertera harga termasuk dengan pajak daerahnya, atas pajak hiburan. Ya? Kemudian, penyelenggaran hiburan harus menambahkan pajak hiburan atas jumlah uang yang diterima. Oke? Kita lihat di sini. Nah, macam-macam nih. Kalau kontonan kilom, dulunya 15%, sekarang 10%. Kemudian, lebih jelas lagi, pergelaran kesenian, musik, tari, berkelas lokal, nasional, internasional. Dulunya kena 10%, di puku rata. Nah, sekarang kita bikin staging. Ada 0%, ada 5%, ada 15%. Nah, 15%-nya ini dikenakan di kelas internasional. Oke? Lanjut, pergelaran busana. Nah, busana juga sama. Kita bagi lagi. Lokal, nasional, dan internasional. 0, 5, 15. Cukup mudah ya untuk menghafalkannya. Kemudian, kontes kecantikan, bina raga, dan sejenisnya. Oh, dibagi juga. Sama. 0, 5, 15. 0 untuk lokal. Nasional, 5%. Internasional, 15%. Lanjut. Pameran. Nah, kalau dia non-komersil, ya, itu 0%. Tapi kalau bersifat komersil, kenanya 10%. Oke, kalau kita lihat tempat permainan belia. Kalau dia menggunakan AC, 10%. Kalau dia tidak menggunakan AC, 5%. Oke? Bowling. Kalau dia menggunakan AC, 10%. Tidak menggunakan AC, 5%. Pacuan kuda dan kendaraan bermotor. Dulu nggak kena. Tahun 2010. Tapi sekarang kena 15%. Nah, ini yang seringkali nih, orang datang nih, ya. Anak-anak muda nih. Ya. Apa? Biskotik, kulak malam, dan sejenisnya. Ini yang dikenakannya cukup tinggi. Dari 35%, paling mahal nih. 50% kenaannya. Nggak sampai di situ. Wah, masih banyak lagi. Ya, si sirkus, akrobat, sulat, pertandingan, ornaga, dan pusat pemugaran. Ternyata cukup banyak, ya. Peraturan daerah yang mengacu ke perpajakan daerahnya. Ya. Oke. Dari si sirkus yang berkelas lokal, tradisional, kemudian internasional. Kalau ada pertandingan, pertandingan juga dibagi kelasnya. Ada lokal, ada nasional, ada internasional, dan pusat pemugaran. Jadi, kita lihat ada 0, 15, 0. Kalau untuk lokal, ya. Nasional 10%, internasional 15%. Kalau untuk pusat pemugaran itu 10%. Panti pijat dan fasilitas mandi, uap, atau spa itu 20%. Kemudian, panti pijat tanpa fasilitas mandi, uap, atau spa, dan refleksi itu dari 30% sebelumnya menjadi 40%. Oke. Nah, lanjut. Karena cukup banyak, ya. Ini saya kemas aja, biar cepat, ya. Pajak reklama, ya. Kalau seringkali kita melihat di jalanan besar juga, balik-balik, ya tadi. Kalau kita melihat makanan, itu penanya pajak restoran. Kalau kita lihat hotel, penanya pajak hotel. Nah, sedangkan kalau kita melihat ada informasi di jalanan, ya. Itu adalah pajak reklama, penanya. Ya, itu apa? Benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuknya itu bercorak, ya. Corak ragamnya. Bisa persegi, bisa persegi panjang, ya. Bisa lingkaran, macam-macam. Bisa juga secara digital, ya. Oke. Itu untuk tujuan apa? Komersil. Untuk apa? Memperkenalkan, menganjutkan, mempromosikan, dan atau menarik perhatianmu terhadap barang atau jasa, ya. Yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, atau dinikmati. Nah, objeknya apa? Semua penyelenggara reklama. Oke. Kemudian, subjeknya adalah, tadi, orang pribadi atau badannya menyelenggarakan reklama. WP yang wajib siapa? Wajib pajaknya. Tergantung, orang pribadi atau badannya menyelenggarakan. Ya, menyelenggarakan apa? Reklama. Oke. Nah, dalam hal reklama, diselenggarakan sendiri atau secara langsung, ya. Nanti, tetap nih, kita harus bayar ke kas daerah, ya. Nah, intinya ketika kita bahas bagaimana kita mengelola perpajangan daerah, ya. Nah, kita lihat jenisnya apa. Berarti tergantung dari core bisnisnya. Ya. Kalau core bisnisnya hotel, kenanya pajak hotel. Kalau core bisnisnya restoran, kenanya pajak restoran. Kalau dia usahanya di bidang reklama, kenanya pajak reklama. Kalau dia usahanya hiburan, ya. Tadi, banyak ya tempat-tempat hiburan, ya. Itu kenanya pajak hiburan. Oke. Kalau reklama, kenanya 25%. Karena apa? Dia ini sewa. Contoh, kita lihat di tempat-tempat yang memang sering dikunjungi. Apa sih yang sering dikunjungi? More. Oke. Kemudian supermarket. Ya. Kemudian apa? Pasar. Baik pasar tradisional maupun pasar modern. Itu kita juga melihat. Apa lagi? Nah, hati-hati nih. Seringkali kita lihat yang namanya secara digital dengan yang fisik. Ya. Makanya kalau orang bekerja. Nah, kita harus lihat ini media ya sebagai apa? Media promosi. Media promosi logika kita harus berpikir begini. Oh, ini dikenakan pajak pusat apa? Apabila? Demikian. Kalau dia dikenakan pajak daerah, apabila? Demikian. Nah, jadi kita harus lihat aturan mainnya gimana. Kalau untuk pajak reklama, ya. Kemudian kalau kita bicara media online. Nah, ini dikenakannya pajak reklama atau pajak apa? Ya. Ada nggak ursur PPN-nya? Ya. Jadi, hati-hati. Banyak jebakar. Ya. Seringkali kita melihatnya simple. Tapi pada saat prakteknya belum tentu. Kita melihat tarifnya 25%. Yes. Tapi DPP-nya dari mana? Nilai sewa, reklama. Nah, kalau saya reklamanya fisik. Kalau reklamanya digital. Ya. Oke. Jadi kita harus belajar. Komprehensif. Jangan melihat, oh, tarifnya sekian. Ingat, tarifnya ini banyak. Tapi aplikasinya yang penting. Bagaimana kita mempraktekannya ini? Dalam kegiatan kita sehari-hari. Baik kalian bekerja. Ya. Ataupun kalian beraktivitas selain bekerja. Ya. Secara profesional. Oke. Oke. Baik. Nah, kalau kita lanjutkan. Di sini ada pajak penerangan jalan. Ternyata pajak penerangan jalan pun. Itu maksudnya pajak daerah. Ya. Oke. Objeknya apa? Penggunaan tenaga listrik. Baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diproleh dari sumber lain. Oke. Subjek pajak penerangan jalan. Itu bisa juga. Orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Wajib pajaknya itu bisa orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Oke. Kemudian dasar penggunaan pajak penerangan jalan adalah nilai jual tenaga listrik. Oke. Nah. Pajak penerangan tarifnya juga macam-macam. Ya. Kalau dia penggunaan tenaga listrik dari sumber lain. Untuk umum. Ya dulu 3%. Sekarang dibagi. Tergantung dari voltaksenya. Ya. Kalau dia daya listriknya 450 VR. Ya. Volt ampere. Nah itu kenanya 0%. Kemudian kalau untuk daya listrik 900 sampai 1300. Kenanya 3%. Untuk daya listrik 2200 kertas itu 6%. Kemudian jika penggunaan tenaga listrik dari sumber lain. Ya. Gunanya untuk industri pertambangan minyak bumi dan gas alam. Menilai 2%. Ya. Sekarang menjadi 2,5%. Penggunaan tenaga listrik sendiri dari 1% menjadi 1,5%. Oke. Kemudian kalau kita ke mall tadi ya. Ternyata kita bawa kendaraan. Kenanya pajak parkir. Ya. Jadi semuanya hampir rata ya. Kita bayar pajak. Ya. Mau pajak ya. Mau retribusi. Sama. Ya. Tergantung kekas mana nih. Mau kas daerah atau kas pusat. Atau kas negara. Nah kalau pajak parkir. Itu pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan. Baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha. Maupun yang disediakan sebagai suatu usaha. Termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan motor. Nah seringkali kalau kita melihat bahwa penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor ini ada yang resmi ada yang enggak resmi loh. Contoh. Kita lihat tukang parkir. Ya. Karena apa? Mereka menitipin nih orang-orang yang mau ke toko, mau ke pasar. Seringkali mereka parkir di pinggir jalan. Nah itu liat. Ya. Enggak ada izin. Nah tapi kalau misalkan kita masuk ke mod. Masuk ke pasar yang modern. Ataupun ke pasar tradisional yang sudah ada tempat parkirnya. Nah mereka bayar. Pajak parkirnya ke kas daerah. Nah kenanya juga lumayan. 25 persen. Ya. Mau dia kendaraannya motor, mau kendaraannya mobil, tetap enak. Ya. Oke. Kemudian pajak air tanah. Ternyata air tanah kita harus bayar loh. Gimana? Pajak daerah. Kas daerah. Nah kenanya berapa? 20 persen. Nah kalau kita lihat. Pemanggilan atau pemanfaatan air. Air tanah. Ya. Kalau kita tadi bicara. Dia parkir. Nah ini kan. Kalau dia nggak bergerak. Atau dia bersifat sementara. Nah itu kan parkir ya. Nah kalau objek pajak air tanah adalah pengambilan atau pemanfaatan air tanah. Nah subjek pajak air tanah. Orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan atau pemanfaatan air tanah. Contoh kalau kita lihat di mana? Apartemen. Ya. Kemudian hotel. Nanti kalau kita bicara PBB. Nah ini lain ya. Karena PBB adalah pajak bumi dan bangunan. Karena ditinggali bersama berarti kenanya bersama. Nah kalau ini pajak air tanah berarti tergantung yang menikmatinya. Ya. Pemanfaatannya siapa yang ambil. Baik orang pribadi ataupun badan. Oke. Dasar penggunaan pajak air tanah adalah nilai perolehan air tanah. Nah ini dikenakannya 20%. Oke. PBB. Nah tergantung pajak yang dikenakan untuk setiap daerah. Ya. Bergantung pada apa? Wilayahnya. Nah tapi kalau kita masuk ke pajak daerah. Nah PBB yang jadis. Yang dikelola oleh pajak daerah. Ya. Nanti yang dikelola oleh pajak pusat. Nah ini apa PBB-nya? Nah kita bahas di sini. Nah. Di sini ada yang namanya objek P2. PBB-nya. Yaitu apa? Pajak atas duni dan apa. Yang dimiliki. Dikuasai. Atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Ya. Kecuali. Kecuali nih. Kawasan yang digunakan untuk kegiatan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Ini yang pajak daerah. Oke. Subjek PBB. Ya. Yang P2. Ya. Maka ada dua. Badan. Yang mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi. Dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Oke ya. Ya. Subjeknya dikenakan pada saat apa? WP memiliki. Ingat nih. Kalau kita nggak punya, ya kita nggak bayar PBB dong. Kalau kita bayar sewa, ya kita bayar sewa. Ingat ya. Jangan keliru. Kalau kita sewa, ya kita sewa. Kita mau sewa ada macam-macam. Sewa untuk tanah dan bangunannya. Sewa bisa tanahnya sendiri. Ya. Atau tanah dan bangunan. Atau kita selain tanah dan atau bangunan. Ya. Saya hanya merefresh. PPH yang kita harus potong, ya. Jangan sampai kita salah potong. Oh ini dulu bayarnya pajak pusat nih. Kenanya apa? PPH. Jadi kalau kita bayar PBB, boleh nggak kita bayar ke kas daerah, terus kita bebanin. Jadi kita punya laporan keuangan. Nah, bicaranya lebih kompleks lagi nih. Ya, tentu boleh. Kenapa? Karena kita bayarnya ke kas daerah. Ya. Kas daerah terkait apa? Objeknya jelas. Ya. Kita bayar apa? Bayar pajaknya. Tapi kalau di laporan keuangan kan nanti harus ada koreksi fiskal. Nanti dulu. Ya. Hati-hati. Kita lihat nih masing-masing. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Ya. Lanjut. DPP-nya apa? DPP-nya yang jelas pasti NJOP. NJOP itu apa? Nilai jual objek pajak. Nah, ini salah satu contoh. Ya. Karena kita tinggalnya di daerah tanpa-an. Ini contoh ya. Bagi yang tinggalnya di daerah tanpa-an. Maka nanti akan dapat yang namanya SPPT-PPV. Ya. Ada secara elektronik. Ya. Nanti di registrasi. Oke. Kemudian. Kita lihat nih. Pajak bumi dan bangunan berdasarkan terda. Nah, saya tadi bilang. Peraturan daerah berubah. Ya. Nilai jual objek pajak. Dulunya kena 0,1. Dengan 2 ya. Sampai dengan atau di atas. Tapi kalau sekarang dipecah. Untuk NJOP sampai dengan 200 juta. Kananya 0%. Kemudian NJOP di atas 200 juta. Satu perak. Sampai dengan 1 juta. Satu perak. Kenanya berapa? 0,1. Nah, kalau dia di atas sampai dengan 5 M. Ya. 200 juta sampai 1 M. Lebih satu perak. Ya. Sampai dengan 5 M. Itu 0,2. Nah, kalau udah di atas 0,25. Nah, di atas 10 miliar. 0,3. Oke. NJOP min NJOPTKP. Nah, nanti kita bisa lihat di SPPT-nya. Oke. Kemudian. Ternyata ketika kita beli suatu tanah atau bangunan. Ya. Nah, tentunya ada namanya BPHTB. Yaitu bea perolehan atas tanah dan bangunan. Kita nggak mungkin bisa beli bangunan kalau nggak ada tanahnya. Jadi, ini melekat. Ya. Dua hal ini. Kita beli tanah dan bangunan. Ya. Contohnya untuk rumah yang landed. Oke. Tapi kalau kita beli yang namanya suatu tempat yang sifatnya bangunan ke atas. Ya. Apartemen. Busun. Tetap nggak kena PBB. Tetap bayar PBB. Nah. Bayar nggak BPHTB-nya? Ya. Ya bayar. Tetap. Karena tanah dan bangunan. Kita pakai tanah bersama. Tapi bangunannya ya bayar sendiri. Ya. Tergantung luasnya. Oke. Nah, objeknya apa? Karena kita beli sesuatu. Kita buka atas apa? Atas tanah dan bangunan. Ya. Perolehan hak atas tanah dan bangunan. Subjeknya siapa yang punya. Oke. Nah. Wojip pajak yang harus bayar BPHTB adalah ketika dia melakukan yang nabai suatu transaksi. Nah, dasar pengenaan ya nilainya adalah beda nih. Kalau misalkan tadi PBB adalah nilai jual objek pajak. Tapi, kalau untuk BPHTB ini kenanya NPOP. Nilai perolehan objek pajak. Nah, kalau ini, ini adalah ofisial. Ya, ofisialnya dari mana? Ya, dari setiap daerah. Mereka sudah memiliki ketentuan. Ya, daerah itu berapa per meter perseginya. Ya, baik tanah, bumi, dan bangunannya. Maka disebut nilai jual objek pajaknya. Tapi, kalau di sini disebutnya apa? Belial perolehan tak atas tanah. Kita lihat dulu nilai perolehannya berapa. Saya belinya berapa. Ya, ingat. Perolehan itu kita belinya berapa. Ya. Nah, sedangkan di sini kita membeli. Jadi, ada yang namanya NPOP, TKP. Tadi, NGOP minus NGOP, TKP. Ya, kenanya 5%. Tapi, kalau kita jual, ya, berarti apa? Pengalihan. Pengalihan apa? Hak atas tanah dan bangunan. Kalau kita memperoleh, berarti kita beli. Kalau kita mengalihkan, berarti kita jual. Ya, simple ya. Mana beli, mana jual. Oke. Nah, ternyata... Bukan apa? Pembaharuan. Ya. Atau pajak daerah yang di sini sudah mengalami beberapa kali. Ya, kemudian ada perwak. Ya. Saya sajikan, supaya kalian mengerti. Oh, ternyata ada regulasinya. Kemudian, siapa? Pembaharuan. Pembaharuan. Ya, ada pajak daerah dan pajak pusat. Kemudian, EPD. Ya, terkait apa? Perpajakan yang dikenakan secara elektronik. Ya, tadi... Mereka sudah menggunakan teknologi seperti ini. Ya. Kemudian ada-ada yang namanya apa? Kemudian BPHTB online, IPBB, Android, kemudian tapping box di hotel. Teknologi secara online. Dan... Secara... Sudah, eranya digital. Setiap, dibentang. Bacağım bagi yang tinggalnya di Banten, ya. Kita juga Perjabat Mereka datang ke notaris Perhimpunan hotel, restoran Indonesia Oke Ketentuan pidana saja juga ada Jadi wajib pajak daerah Karena kealfaan Alfa itu berarti Dia tidak melakukan yang namanya Administrasi Peritahuannya Terkait dengan pelaporan pajak daerah Kalau dia tidak benar, tidak lengkap Atau melakukan keterangan Sehingga merugikan keuangan daerah Maka akan penampi dana Urungan paling lama satu tahun Atau Kemudian wajib pajak WP WP Tidak mengakorkan Kewajiban perpajakan kita Pajak daerah dan retribusi Kalau di sini Dari Jadi pajak daerah Kalau dari provinsi ke umpaten kota Nah ini macam-macam ya Tadi sekilas Pajak daerah Pajak daerah Pajak daerah memot Bahan bakar Pajak air Pajak rokok Kalau kita lihat Penanya 10% Tapi ininya DGBC Direktualat General BIA Dan cukai Ya Kebetulan saya juga Lisensi di BIA cukai Ya Untuk kuasa hukum Di pengadilan pajak Ya jadi Sebagai Konsultan Memiliki sertifikasi yang lengkap Artinya ketika nanti kalian Berkarir di dunia Profesional Di kalian dengan sertifikasi Ya Sertifikasi itu adalah Kalian menguasai Stratenya jangan ambil Yang bukan dari negara Karena Ijen praktek itu Harus diakui Di Instansi Yang memang diakui oleh negara Nah Balik ke sini Kenapa kita Pelajari Pajak daerah Kemudian Perubahannya Nah Kita harus mengerti Bahwa setiap Jenis pajaknya Yang tadi Pajak Rokok ya Nah jadi Kalau untuk Konsumsi rokok Ini ada berbagai macam Ya ada sih Direkt Cerutu Rokok daun Kecuali rokok yang tidak Dikenakan cukai Berhasilkan peraturan Perundang-undangan Di bidang cukai Kemudian Subjek pajaknya Intinya Kalau kita menggunakan Ya Kalau kita menikmati Nah kita bayar Pajak daerahnya Ya Kalau untuk Terkait Apa yang Saya sudah Bicarakan tadi Kalau untuk pajak hotel Kalau kita Menggunakan jasanya Ya Jasa perhotelan Kalau kita Pajak Restoran Berarti kalau kita Menikmati Ya Makanan yang Tersedia di Restoran Ya Ataupun Minuman Kemudian Kalau kita Bayar yang namanya Pajak tanah Kemudian Pajak hiburan Kemudian Apa lagi Ya Banyak ya tadi ya Nah kalau kita Bicara Cukai Nah salah satunya Adalah Rokok Ya Kemudian Kenanya Juga sama 10% Ya DPP nya Ya Tapi ini Diatur oleh DGDG Kemudian Jenis Pajak daerah Yang tadi kita Udah bahas Tadi ya Semula Cuman sampai 7 Sekarang Jadi banyak ya Ada 11 Hotel Restoran Hiburan Naik lama Benerangan jalan Parkir Kemudian juga Sebenarnya ada ya Mineral Bukan logam Dan batuan Kemudian Pajak air tanah Pajak sarang burung walet Pedesaan Dan perkotaan Kemudian BKHTB Ya Kemudian Kalau Pengalihan Pajak provinsi Atau Kabupaten Atau kota Nah ini Di pajak air tanah Nah Ini Maksimumnya Adalah 20% Kemudian Sarang burung walet Ya ini Kenanya 10% Dinilai dari mana Nilai jual Sarang burung waletnya Ya Pengusahanya Bisa Orang pribadi Atau Badan Ya Perusahaan PNBP Penerimaan negara Bukan pajak Jadi objeknya ini Pengambilannya Jadi kalau misalkan Sarang burung walet Itu kan diolah lagi Ya Sebagai minuman Ataupun makan Kanan ya Nanti Kenanya 10% Kemudian PBB Tadi kita lihat Maksimum 0,3% Dari NGOP Ya Nanti kita Lihat Cara menghitungnya Seperti apa Kemudian Pengalian pajak pusat Tarifnya juga Ini 5% Ya Perolehan hak Atas tanah dan Bangunan Ya Kemudian Retribusi Yang dulunya Hanya 10 Sekarang jadi 14 Ya UU terbarunya Ya Macem-macem Ada retribusi Kemudian Kemakaman Dan lain sebagainya Ya Kemudian Pelayanan pendidikan Ya Kemudian Pengendalian bendera Telekomunikasi Ya Retribusi Tadi Terkait dengan jasa Ini berbeda Dengan Yang umum Kalau ini Jasa Usaha Oke Kemudian Terkait keizinan Jadi ini saya kasih Overview Ke kalian Supaya kalian Dapat Pemahaman Bahwa Oh Ternyata pajak daerah Juga cukup luas Ya Diatur oleh Undang-Undang Kemudian Perikanan Ya Tarifnya Seperti apa Ya Kemudian Kalau ini Salah satu Contohnya Ya Untuk Peraturan Yang ada Di daerah Kalau kita lihat DKI Ya Pertama Pajak restoran Juga 10% Hiburan Juga Macem-macem Tadi Kemudian Diskotik Ya Ini Dari 25% Sekarang sudah Berubah Ya Kemudian Sirkus Sama Kemudian Tertinggi Kan dulu 35% Baik Ya Kemudian Kalau Untuk Yang namanya Progressive Pribadi Yang dari 5% Sampai 30% Ini dari Keuntungan Kalau Yang bersangkutan Adalah WP Orang Pribadi Tapi Kalau Dia Badan Ya Kanannya 25% Kalau 0-0 Terbaru Terdasarkan PP Yang terbarunya Ini Ini Ternanya Bertahap Berlangsung Langsung Turun Dari 25% Jadi 22% Nanti Tahun 2022 Kanannya 20% Kalau Untuk PP Badan Kemudian Tadi Yang saya Bicara Di Service Charge Service Charge Itu Di Peraturan Menteri Kenaga Kerja Terkait Apa Uang Service Kepada Usaha Hotel Restoran Dan Usaha Pariwisata Lainnya Jadi Ini Biasanya Akan Ditambahkan Di Deal Yang Kalian Terima Kalau Untuk Hotel Restoran Dan Usaha Pariwisata Ya Kemudian Ya Uang Service Charge Ini Juga Diatur Tadi Permen Nomor 2 Tahun 1999 Kemudian Mengajuk Ke SA 04 Tahun 1999 Jadi Kenanya Maksimum Itu 10% Ada Pengusaha Restoran Dan Tempat Hiburan Yang Membelatkan 5% Atau Bahkan 10% Service Charge Ya Kemudian Juga Ada Di Sini Aturan Oleh Pemerintah Daerah Salah Satunya Gubernur Kait Apa Online Sistem Sekarang Kelaporan Data Transaksinya Sudah Online Pajak Hotel Restoran Pajak Hiburan Dan Pajak Parkir Ya Contohnya Kalau Kalau kita Hiburan Ya Contohnya Pajak Hiburan Kalau Kalau kita Total Ternyata Di bawahnya Ada Yang Namanya Service Charge Total Invoice 1 Invoice 2 Nanti Ada Penambahan Service Charge Ya Ini Sampai Ya Seperti Ini Sub Total Berapa Kemudian Kena Text Kemudian Service Charge Dan Total Jadi Masih Banyak Yang Belum Ceragam Ya Baik Pajak Restoran Ataupun Pajak Hiburan Ya Karena Dasar Pengenaannya Tetap Ini DPP Oke Nah Kalau Ini Kan Contohnya Di Karoke Hiburan Kemudian Kita Juga Harus Aware Bawah Kalau Kita Dibill Kita Bayar Kita Lihat Dulu Nih Total Dia Ambil Dari Mana Ya Total Dari Setiap Barang Atau Jasa Yang Kita Pakai Nah Lihat Total Berapa Disitu Ada Pajak Apa Aja Ya Kemudian Ada Service Charge Kita Mesti Aware Untuk Informasi Lebih Lanjut Kalian Dapat Mengakses Website Kami Link Terkena Pada Kolom Deskripsi Di Bawah Ini Jangan Lupa Follow Instagram Kami At Michael Consulting Dan Support Youtube Channel Michael Consulting Dengan Cara Like Subscribe Dan Share Serta Nyalakan Bicin Notifikasinya Agar Kalian Tidak Ketinggalan Video Video Terbaru Dari MC Terima Terima Tidak selamat menikmati 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 selamat menikmati